PENYELANGGARAAN PEMILU Pengawas Pemilu Desa atau Kelurahan adalah panitia pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di tingkat desa atau kelurahan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Panwaslu Kabupaten Belitung Timur mengadakan seleksi, yang hingga kemarin siang masih sepi pendaftar. Ketua Bawaslu Belitung Timur Wahyu Epan Yudistira mengatakan, dua hari menjelang berakhirnya pendaftaran seleksi pengawas desa masih ada beberapa desa yang belum memiliki pendaftar. Hari Rabu kemarin atau hari keempat itu memang masih ada beberapa desa yang memang masih belum ada pendaftar. Namun upaya-upaya yang kami sudah lakukan antisipasi, baik itu sebelum masa pendaftaran dibuka maupun hasil evaluasi di pertengahan proses yang kami lakukan di Kabupaten, satu di antaranya, kembali bersurat ke para pihak, baik itu dari sisi kewilayaan, dalam hal ini kecamatan, kepercamat maupun kemulia desa. Minimnya SDM di Belitung Timur merupakan salah satu faktor lainnya, sehingga belum terpenuhinya pendaftar pengawas desa. Meski demikian, Bawaslu Beltim tetap akan mengupayakan agar pengawas desa di Belitung Timur dapat terpenuhi sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku. Dari Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Devi Indrawazi, TVRI Bangka Belitung, melaporkan.